Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel So hari ini aku mau bikin video unboxing pertama aku Karena kebetulan aku baru dapet paket dari Sokobox Sokobox Xnamira Jadi ceritanya itu kemarin aku sempet ngisi review makeup di platformnya Sosiola Terus tiba-tiba aku dikabarin kalo aku menang ini Sokobox ini So kebetulan banget paketnya baru datang Terus aku udah gak sabar pengen buka Terus aku sekalian kayak, ah kan aku gak pernah bikin unboxing Kenapa aku gak unboxing sekalian So this is it Oke jadi langsung aja ini masih bener-bener fresh out from the oven Baru sampe paketnya Ini warna paketnya pink So aku pake baju pink-pink juga biar matching gitu Tadaaa Sokobox, we are on definition of beauty Terus dalamnya kayak gini Ini Namiranya Terus sama ada penjelasan Penjelasan produk yang aku dapetin Jadi disini aku dapet pouch Pouchnya Namira Aku suka deh kalo yang transparan gini Jadi kayak bisa ngeliat produk-produk yang ada dimana Cutie warnanya juga lucu Terus ini kita dapet Namira Aquatic Botanical Soul Pure Radiant Hydrating Gel Planser All Hydrating Glow Essence Water Perfecting Day Cream SPF 30 Dan yang terakhir ini apa? Moisturizing Lip Stam shade-nya Blessing Rose Terus penjelasan rangkaian step-stepnya Jadi pertama kita cuci muka Pake Gel Planser Terus pake Essence Terus pake Pure Radiant Glow Sama pake lipstick-nya Tapi aku udah cuci muka Jadi kita bakal skip penggunaan Gel Planser-nya Selanjutnya kita bakal langsung ke step Hydrating Glow Essence Water Dan penjelasannya ini itu Menyegarkan serta mengoptimalkan kelembapan kulit Selain itu dapat membantu menyerap manfaat Dari regime perawatan kulitmu selanjutnya Memberikan tampilan cahaya alami kulit yang bersinar dari dalam Kita coba aja langsung Terus secara pakenya tuh Biar aku kalau gini ditepuk-tepuk Oke guys Satu hal yang udah aku notif Ini cepat banget Nyarepnya ke kulit Terus kayaknya makin glowing juga ya kulit aku Wow Selanjutnya kita akan menggunakan Namira Aquatic Botanical Pure Radiant Glow Perfecting Day Cream SPR 30 PA++ Mengklaim Cream Pelembab Tagi yang diperkaya dengan Healthy Skin Activator Dan Alvitamina 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 Panthion Oxidant Again Aku gak tau bacanya apa Gunakan produk ini untuk kulit cerah merata bersinar dan meminimalisir penampilan noda pada wajah Kalau betulan banget nih aku lagi ada bakal sejerawat Jadi meminimalisirkan atau tidak Let's try Amira ini tagline-nya halal-halal beauty gitu kalau gak salah ya Oh tagline-nya tuh cantiknya fitrah Jadi ini tuh halal guys Subhanallah Masya Allah Ini 20 gram Segini tuh 20 gram Udah ada SPF-nya 30 PA++ Kulit terasa jadi kayak lebih kenyal, lebih lembab Jadi emang tagline-nya emang bikin glowing cantiknya fitrah Cie Dan kalau dilihat lagi, dia tuh sebenarnya warnanya gak putih gitu loh Tapi kayak agak ngeping-ngeping gitu Dan yang aku rasa dia kayaknya juga agak mencerahkan Karena dia teksturnya tadi agak ngeping Gak cuma putih tapi kayak agak ngeping jadi kayak brightening Ada brightening-nya gitu deh Yang terakhir itu ada Namira Pure Glow Moisturizing Lipstick In the shade Blessing Rose Jadi kalau aku lihat dari gambarnya Sebenarnya lipstiknya itu ada Tiga shade Ada Dare to be Nude Blessing Rose And Exotic Brown Aku dapet yang Blessing Rose Ini yang agak ngeping gitu Kalau biasanya yang moisturizing-moisturizing ini sapi ini sih Kalian bisa kayak agak glow-glow Dan ini menurut aku coveragenya sheer ya Subhanallah Insyaallah cantiknya fitrah So guys gitu aja unboxing dan first impression dari aku Semoga kalian suka sama videonya So guys I think that's all for this video I hope you guys like it and enjoy this video Jangan lupa like dulu videonya Dan subscribe What kalian belum subscribe And comment di bawah I hope I can see you all in my next video Bye